Halo guys selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas 20 berita transfer resmi Liga 1 putaran kedua Update 13 November 2023 hari ini Yuk tonton videonya sampai habis Oke sebelum itu alangkah baiknya kita tekan like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku Pastinya seputar kabar BRI Liga 1 2023 terbaru Oke inilah 20 berita transfer resmi Liga 1 putaran kedua Update 13 November 2023 Yuk simak video sampai habis Biar kalian tidak salah paham Berikut adalah Sahrul Reza Nilai pasar 174 juta rupiah Usia 21 tahun resmi dilepas oleh Persita Tangrang dan Merapat ke Perserang-Serang Berikutnya berita dari PSS Semarang yaitu resmi mendatangkan Bernabas Sobor Harga pasar 869 juta rupiah Usia 20 tahun Berikutnya ada Taufani Musliuddin Harga pasar Rp 1,3 miliar rupiah Usia 21 tahun Dirumarkan akan merapat ke PSS Semarang dan akan dilepas oleh Borneo FC Selanjutnya ada Marcelo Herrera Marcelo Herrera dikabarkan akan merapat ke Bayanggara FC dengan nilai pasar Rp 6,08 miliar rupiah Selanjutnya ada Ziva Linte Umur 29 tahun posisi gelandang serang asal negara Portugal Harga pasar Rp 5,21 miliar rupiah Resmi merapat ke Dewa United untuk putaran kedua mendatang Berikut ada Witan Suleiman Nilai pasar Rp 3,9 miliar rupiah Usia 22 tahun Resmi meninggalkan Persija Jakarta Dan resmi merapat ke Bayanggara FC untuk putaran kedua mendatang Berikutnya ada Syahrian Abimanyu Usia 24 tahun Harga pasar Rp 3,91 miliar rupiah Asal negara Indonesia Dirumarkan akan meninggalkan Persija Jakarta Dan akan merapat ke PSS Semarang Untuk Liga 1 putaran kedua Berikutnya ada Ziva Linte Usia 29 tahun Harga pasar Rp 5,21 miliar rupiah Asal negara Portugal Dikabarkan akan meninggalkan Persibaya Surabaya Dan akan merapat ke Persija Jakarta untuk putaran kedua mendatang Berikutnya ada Florian David Usia 30 tahun Keluarga negaraan Perancis Dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta untuk putaran Liga 1 2023-2024 Dengan nilai pasar Rp 5,21 miliar rupiah Berikutnya ada Gustavo Almeida Usia 27 tahun Asal negara Brazil Resmi meninggalkan Arema FC Dan merapat ke Persija Jakarta untuk Liga 1 putaran kedua mendatang Dengan nilai pasar Rp 3,04 miliar rupiah Berikutnya ada kabar dari Persibandung Yang dirumorkan akan mendatangkan penjaga gawang asal negara Filipina Yaitu Kevin Raimondosa Nilai pasar Rp 4,3 miliar rupiah Usia 29 tahun Dikabarkan akan merapat ke Persibandung untuk putaran kedua Berikutnya kabar dari Bayangkara FC Resmi mendatangkan Komarudin Usia 28 tahun Harga pasar Rp 2,17 miliar rupiah Asal negara Indonesia Resmi didatangkan dari Persikabu 1973 Berikutnya kabar dari Persibandung Dikabarkan akan mendatangkan Gian Carlo Gali Fucco Dengan nilai pasar Rp 6,1 miliar rupiah Usia 29 tahun Dirumorkan akan merapat ke Persibandung Untuk Liga 1 putaran kedua 2023-2024 mendatang Berikutnya ada kabar dari Bayangkara FC Resmi mendatangkan Zulfahmi Arifin Nilai pasar Rp 1,3 miliar rupiah Usia 32 tahun Resmi merapat ke Bayangkara FC Untuk Liga 1 putaran kedua mendatang Berikutnya datang dari Persikabu Resmi mendatangkan Junior Bakayoko Nilai pasar Rp 3 miliar rupiah Usia 28 tahun Berikutnya kabar dari PS Barito Putra Resmi mendatangkan Nathaniel Siringo Ringo Usia 23 tahun Nilai pasar Rp 2,2 miliar rupiah Selanjutnya ada Bernabas Sabor Resmi merapat ke PSI Semarang Untuk Liga 1 putaran kedua Dengan nilai pasar Rp 869 juta rupiah Selanjutnya ada Zipaulo Nilai pasar Rp 4,8 miliar rupiah Usia 29 tahun Resmi merapat ke PSM Makassar Untuk putaran kedua mendatang Selanjutnya ada Julian Guevara Usia 31 tahun Harga pasar Rp 4,35 miliar rupiah Kebargaan negaraan Kolombia dirumorkan Akan merapat ke RMFC Berikutnya ada Rafael Conradu Nilai pasar Rp 1,7 miliar rupiah Usia 28 tahun Resmi dilepas oleh Persikabu 1973 untuk putaran kedua mendatang Selanjutnya ada Victor Mansari Nilai pasar Rp 3 miliar rupiah Usia 26 tahun Resmi merapat ke PSM Makassar Untuk Liga 1 putaran kedua Mendatang Berikutnya ada pemain asal RMFC Sam Sudin Nilai pasar Rp 1,7 miliar rupiah Usia 26 tahun Dilepas ke Klub Liga 2 Yaitu Persikabu Oke itu tadi 20 berita transfer Resmi Liga 1 putaran kedua Update 13 November 2023 Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan komen Banyaknya Buat yang sudah menonton video ini Saya doakan rejeki yang lancar Diberi umur yang panjang dan yang pasti Sehat selalu Amin Sampai jumpa di video selanjutnya